Oke, adik-adik masih dengan kakak ya, kita akan coba untuk bahas soal berikutnya. Masih di bab kimia inti dan zat radioaktif ya. Soal latihan berikut ini kita akan bacakan dulu. Bila radioaktif karbon, nomor atomnya 13 ya, kemudian nomor masanya 6, ditembak dengan partikel alpha, maka akan terbentuk unsur X dan sebuah neutron. Unsur X tersebut adalah, apakah B, F, O, N atau O. O-nya di sini ada dua, hati-hati untuk nomor masanya beda. Nomor atomnya yang di sini 9, di sini 18, kemudian di sini 16, jadi 8. Baik, adik-adik kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa kita tulis dulu di sini apa? Kita tulis dulu jawab U. U, A. Nah, kita tuliskan dulu adik-adik untuk reaksi intinya ya. 13 karbon, nomor atomnya 6, ditembak dengan partikel alpha. Alpha adik-adik jangan lupa, itu nomor masanya 4, nomor atomnya 2, akan terbentuk unsur X ya. Nah gitu. Sama sebuah neutron. Kita tulis, ya. Neutron jangan lupa, 0, 1 atau 1, 0. Di sini 1, di sini 0. Nah, otomatis kita akan lebih mudah untuk mengetahuinya adik-adik-adik ya. Seperti biasa, caranya adalah 13 ditambah 4, sama dengan, jadi atas-atas semua harus sama ya, jumlah sebelum dan setelah jumlahnya harus sama. Jadi, A ditambah 1, jadi kita dapatkan 17, dikurangi 1, sama dengan A-nya, sehingga A-nya adalah 16. Ini adalah nilai A-nya di kanan. Nah, seperti itu. Ya, jadi nilai A-nya di sini adalah 16. Kemudian untuk B-nya, untuk B-nya, aku ganti dulu ya warnanya. Untuk B-nya 6, kita tambah 2, sama dengan B ditambah 0. Ya, sehingga kita akan mudah-mudah dapatkan B-nya adalah 8 adik-adik ya. Ini adalah nilai B-nya. Jadi, ini adalah 8. Ya. Nah, kita lihat adik-adik. Jadi, unsur di sini, ya kita tidak tahu tidak apa-apa adik-adik-adik ya. Tapi yang jelas, kita yang jelas kita punya X dengan nilainya adalah nomor masanya 16, nomor atomnya 8. Ya. Karena di sini tidak ada yang sama ya. Nah, berarti ini adalah O. Jawabannya adalah E di kanan-dik-an. Jadi, jawabannya adalah E, unsurnya apa? Oksigen dengan nomor masanya 16 dan nomor atom 8. Begitu ya. Baik, adik-adik bagaimana sudah cukup jelas untuk pembahasannya. Jika sudah cukup jelas, kita akan ketemu lagi di soal berikutnya. Ya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.